Halo what's up everybody, ketemu lagi kita di channel Bassprod ya Apa kabar kalian semuanya, baik ya, semoga baik-baik selalu ya Oke di video kali ini gue akan membahas sebuah aplikasi Android lagi Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang amat sangat luar biasa Udah berguna, yang ada di Playstore ya Jujur aja aplikasi ini adalah aplikasi paling gak berguna yang pernah gue download gitu Banyak aplikasi-aplikasi di Google Playstore yang gak berguna Tapi ini tuh paling gak berguna pokoknya Dan nama aplikasinya adalah Notting Gue gak tau tujuan developernya nyiptain aplikasi ini tuh buat apa gitu Gak ngerti Dan yang luar biasanya aplikasi ini tuh di download sebanyak 1 juta download Wow, cukup banyak orang yang mendownload aplikasi ini Yang menurut gue atau mungkin menurut kalian juga pasti ya memang gak berguna Penasaran aplikasinya seperti apa? Yaudah langsung kita buka aplikasinya ya Oke guys, kita masuk aplikasinya ya Jadi nama aplikasinya Notting Nah, jadi ini aplikasinya ya tampilannya Ya sudah, memang begini Tidak ada menu, tidak ada gambar, tidak ada pilihan apa-apa Hanya layar putih bertuliskan 0 0 0 0 Wow, gak berguna banget Ya jadi kayak gini ya aplikasinya Tapi aplikasi seperti ini Di download sebanyak 1 juta download 1 juta itu banyak loh guys Jadi kita langsung dapat berkesimpulan bahwa Betapa ngebugnya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini ya Sampai 1 juta orang mendownload aplikasi yang tidak ada apa-apanya yang bertuliskan 0 Karena memang sih dari kata Apa namanya, dari nama aplikasinya pun Notting ya Notting kan dalam bahasa Inggris Yang artinya kalau bahasa Indonesia itu tidak ada apa-apa Udah jelas nama aplikasinya aja Notting Dan kita bisa melihat di Playstore ini di apa namanya Tentang aplikasi ini Tentang aplikasi ini menjelaskan bahwa aplikasi ini tidak ada apa-apa Di download 1 juta download Ratingnya cukup bagus juga ini nih Memiliki 94.000 ulasan Banyak ya Bagi sebuah aplikasi ini itu pencapaian yang bagus 1 juta download dan ratingnya 4,8 ya kan Ulasannya banyak, ratingnya bagus Ini yang menarik gitu Ketika judulnya tidak ada apa-apa Dan tentang aplikasi ini Dijelaskan bahwa aplikasi ini tidak ada apa-apa Terus kalian yang mendownload itu mengharapkan apa gitu Kok bisa? Entah apa juga yang ada di benak developernya bisa menciptakan aplikasi Yang seperti ini Apakah dia ingin menciptakan sebuah aplikasi untuk seseorang yang tidak memiliki bakat apa-apa gitu Tidak suka ngobrol, tidak suka berdiskusi, tidak suka games, tidak suka musik, tidak suka gambar Dan tidak suka apa-apa pokoknya Jadi dia menciptakan aplikasi yang tidak ada apa-apanya gitu Mungkin ini bertujuan untuk mereka yang tidak suka apa-apa Mungkin seperti itu ya Tapi gue merasa respect ya disini Dan kita dapat mengambil pelajaran dari aplikasi ini gitu Jadi kan banyak tuh aplikasi kayak penghasil uang, game-game penghasil uang Yang menjanjikan mendapatkan uang dari bermain aplikasi atau bermain game tersebut gitu Tapi pada akhirnya ya sebenarnya ya dapat sih Cuman kan nggak sesuai dengan apa yang diiklankan gitu Yang kayak menghasilkan berapa, menghasilkan berapa Padahal ya cuman dapatnya ya receh-receh doang Yang mengumpulkannya pun mungkin berbulan-bulan dan bertahun-tahun itu juga nggak seberapa sebenarnya Kayak mengjurkan sekali ya Jadi seperti ada kebohongan-kebohongan di aplikasi itu ya Tapi kalau kita melihat aplikasi ini Dia menunjukkan apa ya Dia tidak menunjukkan kebohongan Jadi dia jujur pada judulnya dan tentang aplikasinya pun Dia mengatakan bahwa aplikasi ini tidak ada apa-apanya Tapi bisa banyak yang mendownload Nah disini menariknya itu Jadi kita bisa mengambil pelajaran Bahwa dengan jujur itu ya Dengan sendirinya kebaikan itu akan datang Keuntungan bagi kita itu akan datang Tidak harus menipu Oke lah guys mungkin cukup segitu dulu ya untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir Nggak tahu apa ada atau enggak yang nonton sampai akhir Ya pokoknya terima kasih lah yang sudah mampir ke channel Basprodi ini Tetap jaga kesehatan kalian ya Jangan telat makan nanti kena asam lambung ya Oke kita akhiri video ini Sampai jumpa di video Basprodi selanjutnya Bye